Nah kali ini kita akan bahas tentang taksi driver ya gimana kita untuk melihat orderan dan jika ada orderan itu kita bisa mau ambil ataupun tidak itu bagaimana caranya ya kalian bisa simak di video ini sampai akhir ya Oke kita akan langsung lanjut aja caranya itu sangat mudah sebenarnya untuk melihat orderan dan ambil orderan ataupun maupun kalian tolak orderan ya seperti ini sebagai berikut Nah jika kalian ingin melihat orderan kalian tinggal buka taksi driver kalian dan jangan lupa kalian aktifkan lokasi untuk bisa membuka dan mengaktifkan aplikasi taksi driver ini kalian harus aktifkan lokasi ataupun dimana kalian berada ya lokasi tempat kalian berada dan nanti orderan yang terdekat pun akan masuk dan ini orderan di taksi driver ini bermacam-macam ada antar kota ada yang lain-lain nanti jika ada orderan akan masuk jika kalian sudah mengaktifkan lokasi dan kalian masuk ke taksi driver nah kalian tinggal pilih di menu order ini untuk melihat orderan yang masuk ke aplikasi taksi driver kita ya nah kalian bisa lihat disini ada banyak orderan ada foodshop ada semua ada organisasi saya aktif ada yang di Wonosobo karena saya di kota Wonosobo ya nah saya akan melihat satu orderan aja yang satu yang aktif itu kita akan lihat orderan aktif kita akan coba klik nah ini begini untuk cara kita melihat orderannya dan untuk kita menerima orderannya bagaimana kita tinggal bisa klik aja di ini di orderan ini kalian bisa lihat nah seperti ini kalian bisa baca terlebih dahulu sebelum menerima orderannya ya tentunya ya nah disini ada di atas ini untuk rp-nya 33.000 ya tunai tulisan di bawahnya ini ada alfamat ya kita suruh beli barang di alfamat seperti itu ya tulisan kita disuruh mengantarnya ke Hotel Sri Kencono ya daerah Wonosobo Timur ada jalannya juga ada jalannya jalan Ahmad Yani di depan pintu masuk utama nah ini di bawah ini kalau ada biaya dinaikkan pembayaran dengan rp 20.000 ini seperti ini nah ini ya dan disini ada aturan orderannya di bawah kalian bisa lihat nah jika kalian mengambil orderan ini kalian itu disuruh membeli susu bebelak ya dan juga rokok ya ini disuruh kita ada disini paling bawah ini kalian bisa baca kalau kalian ingin mengambil orderan ini kalian disuruh beli susu bebelak dan juga rokok dan kalian harus konfirmasi dengan pelanggan kalian dulu sebelum meminta orderan ya jika kalian ingin mengambil orderannya silahkan kalian klik yang minta orderan ini dan kalian lanjut dengan seperti biasa lanjut seperti kalau kita sudah menerima orderan seperti gojek dan juga grab sama aja seperti itu ya dan jika kalian tidak ingin mengambil orderan kalian tinggal kembali aja dan abaikan aja ini orderan ini nah seperti itu aja untuk caranya mengambil orderan ataupun kalian mau tidak ambil orderan ataupun kalian mau melihat orderan semoga video bermanfaat jangan lupa like share dan sampai jumpa video berikutnya